Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, atau bahkan sampai 1 miliar bukanlah hal yang sungguh mengagetkan. Namun jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terbayangkan mendapatkan uang sebesar 15 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya, Mr. Mani, saya akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung untuk mendapatkan uang sebesar 15 juta rupiah. Dari saya, dalam uang kaget, lagi. Ini uang Rp5.000-nya habis nih kalau misalnya bapak makan suamai di sini atau Rp5.000-nya mau bawa pulang buat anak-anak sama bini di rumah? Bawa pulang ke rumah saja lah. Saya kayaknya nggak enak kalau pulang, nggak bawa duit. Istri takutnya anak juga ngarap-ngarap begitu. Ini namanya apa? Ini seludu. Seludu. Terus binatang apa yang sering ditemuin di sini? Suka kadang-kadang ular juga suka. Tapi nggak, nggak. Ini juga kayaknya udah nggak sih. Kayaknya ke sini udah nggak pernah nemuin ular gitu. Oh, nggak pernah nemuin ular? Sebelumnya emang pernah gitu. Ular apa? Kadang-kadang ya kayak ular manjangan gitu. Kayak ular yang berbahaya juga nggak sih? Pernah digigit ular? Paling kadut. Paling kadut. Kalau kadut-kadut air kan biasa. Kita hati-hati lagi kok gitu ya. Baik ini lebaran segini ya. Kurang lebih kalau misalnya kita perhatiin dari ujung sana sampai ujung sini ketemu 2 meteran ya. Ini dikasih jaring dan inilah jaring inilah yang akhirnya bisa buat ngambil udang. Udang ya. Udang yang akhirnya nanti buat biaya keluarga. Buaya keluarga. Berapa berendam di sini? Berapa lama nih berendam di air begini? Kalau biasa kan dari pagi sampai sore gitu. Tergantung kita ada dapetan. Kalau udah agak dapet banyak ya kita setengah hari juga. Selain di sini tempatnya di mana lagi? Selain di sini biasanya di bagian seberang. Bagian ini sepertimanya udah pada duruk gitu. Udangnya air tawar berarti ya? Udang air tawar. Munculnya biasanya kan kalau nggak pagi sore? Biasanya pagi sore gitu. Nah berarti itu bener-bener ngarepin dari alam. Dapet sekilo dua kilo. Ya kadang begitulah seketemunya gitu. Sekarang lihat saya. Ya. Kerja kayak gini udah banyak nggak dikerjain orang. Ya. Ngerendam badan. Bergantung sama alam. Ya. Capeknya udah nggak keumum. Nggak kepikir saya aja. Kaki saya gemeter semua nih. Kenapa nggak dikerjain ini? Kenapa? Kenapa nggak kerjain kayak orang-orang? Ya. Kerja di PT. Pengen kerja kayak orang-orang. Karena ijazahnya juga terbatas gitu. Cuma SD. Jadi kalau ngelamat kerjaan nggak pernah diterima. Anak ada berapa? Anak ada dua, Pak. Ngasih makan lewat beginian cukup apa kagak? Nggak cukup sih. Nggak cukup. Masih dijalankin. Ya. Anak tahu kerja gini pokoknya? Tahu. Ya. Alhamdulillah kalau lagi kaya-kaya beneran. Lagi dapet ya bisa buat jajan anak gitu. Segitu-gitunya. Dapet berapa? Ya? Dapet berapa? Kadang 20 ribu, 30 ribu. Udah nggak cukup ya kalau hari gini malah 20 ribu. Pernah nggak dapet pastinya kalau bisa jadi gini kan? Pernah. Kosong. Kosong gitu. Pulang kosong. Ngomong apa sama Bini? Bahagian keluarga nggak? Pengen banget, Pak. Nama isinya siapa? Nanti. Nanti. Sayang banget sama dia ya. Sayang banget. Nama anaknya siapa? Namanya Ayatimutia. Yang perempuan. Pertama perempuan. Iya. Anak yang kedua? Siti Fatima Ajaherah. Sekolah? Semuanya sekolah? Yang satu sekolah kelas 6, yang satu. Banyak biayanya. Jajah nih, gala macam, Pak. Buat kadang pulang ngaji, kadang minta jajah nih, gala macam. Sekolah lain lagi. Pegel ya? Iya, pegel. Udah gimana hatim udah ikhlasin aja. Pengen kayak orang-orang sama. Tapi ini skill-nya Bapak. Iya, iya. Ini kemampuannya Bapak. Iya. Nggak punya skill lain. Ya kalau misalnya di titik ini Bapak kerja, ya udah semaksimalnya. Dapatnya 20 ribu, nggak bisa digas lebih tinggi lagi. Nah, sementara ada dua anak perempuan. Ada istri. Yang kaget, ngapain lu kemana apa? Ini bagaimana main mancingnya? Gue nggak ngerti. Kan tinggal ditegar aja. Lu pasang ya kayulnya itu ada kayul namanya hook. Ya, lu masukin tuh yang namanya kumpannya di hook-nya. Ya, habis itu lu lempar, lu tegar. Lu tungguin sampai pelampungnya dimakan sama ikan. Kalau tuh pelampungnya ngedet-ngedet, lu tarik. Berarti makanannya dimakan sama ikan. Terima kasih, Pak. Kita ngerasain kerjaan Bapak nih ya. Berat, Pak. Kerjaan aja. Ini para pegal. Kita coba. Ini? Ya, ini ditahan kesini. Oh, ini bersininya? Ya, ini buat nahan ini. Oke. Agak kebawah dia. Kalau nggak kebawah, kurutnya nggak dapat. Kalau lebih dalam lagi. Agak. Ini aja nih. Agak berkedak kebawah gitu. Kalau kena itu dong, dapat apa namanya? Dapat lumpurnya juga dong? Iya, kalau jangan terlalu dia aja. Jangan terlalu. Padahal lagi kosong-kosong. Ada anak dua. Bawa ke arah yang lebih baik lagi. Udah cukup usahanya. Saya udah ngerasain. Kaki saya masih gemeterin nih sekarang. Tangan udah kisut semuanya. Masih shaking di tangan kita ya. Terus kita naik juga kena udara. Mungkin Bapak dikasih kelebihan. Badannya sehat. Karena memang kerjanya berat. Nah, sampai kapan? Nggak mungkin begini terus badan kita. Pasti nanti akan ada masa umurnya. Nah, untuk itu manfaatin sisa umurnya. Untuk bahagiain anak-anak. Sama istrinya. Dengan kerjaan yang lebih jelas lagi. Nah, biar kepikiran mau kerja apa yang lebih baik. Saya mau titipin uang. Ada uang sebesar 15 juta rupiah. Uang sebesar 15 juta rupiah. Dari uang kaget. Lagi! Baik, Bapak. Ada 15 juta rupiah. Harus dihabisin. Nggak boleh sisa. Kalau sisa saya ambil. Sepanjang berjalan tak boleh ngobrol sama siapapun. Kalau sampai ngobrol sama siapapun, saya batalin permainannya. Kenapa, Pak? Takutnya uangnya? Dientit. Dientit atau diambil. Dan waktunya berjalan terus. panjang perjalanan uang sampai ngari tangan tidak boleh masuk kantong atau masuk tempat yang lainnya sehingga alfalia sisa uangnya tinggal berapa beli barang yang dibutuhkan bukan yang diinginkan kalau sampai gaya-gayaan kalau ada yang membazir saya ambil paham ya istri mau dibutuhin apa pengennya beli mas mas anak-anak dua perempuan beli apa yang satu pengen sepeda gitu sepeda beliin sepeda yang paling kecil kebutuhan-kebutuhannya susu ap segala macem ya nah tunggu apa mau apa kalau saya pengen usaha usaha nih Bapak aja masih bisa apa saw my keliling ya cari usaha yang yang kira-kira lebih wajar lagi penghasilannya lebih baik lagi Bapak mul ya ini tadi udah tahu peraturannya waktunya sama-sama terbatas waktunya adalah ya dan biar aman perjalanannya ada bagus bagus dari mana kita mau kasih baju juga nih biar kesalahan ntar baik langsung saya hitung jalan ya peraturannya berjalan mulai setelah saya hitung siap barang-barangnya semuanya ya lima empat 321 jemput impiannya bakalan Alhamdulillah, 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 ya Bapak Melayu udah berangkat nih, ya bawa uang 15 rupiah, kita doain pulangnya mudah-mudahan punya usaha sendiri, dan derajat keluarganya bisa tak angkat lagi, perekonominya lebih baik lagi, bagaimana pasaran di pasar, tolong-tlong terus, uang kaget, habis, sepatu, 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 bayaran, saya datang kemarin juga, ini bayaran. Datang kemarin cuma ngantar sampai sini aja. Sebentar Bapak, kalau saya biasanya kalau ketemu orang minta tolong, itu bayaran biasanya kita minta cepet, kalau urusan yang tadi, bukan urusan saya. Iya maksudnya, kanten ke pasar kita. Kanten ke pasar. Iya, pasar mana? Pasar mana? Abung Melayu. Abung Melayu. Cepat bangun. Iya, 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 iya.